Pada kesempatan ini, Geria Jawi akan tampil berbeda, tidak seperti biasanya. Kita akan membabar pusaka di era-era Pakualaman. Tentunya, pusaka ini yang begitu sangat bagus. Pada zaman dahulu, tidak sembarang orang bisa memiliki ataupun merawat pusaka ini. Sebelum kita membabar pusakanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mari kita babar untuk pusakanya. Sandangan pusaka ini menggunakan langgem Gayaman Yogyakarta, gantarnya iras, dengan pendoknya bliwah, yang menambah kesan pusaka ini begitu nemus. Kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Tila Mubih, Pamarwos Utah, Tangguh Pakualaman. Dulunya, Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah negara dependen yang berbentuk kerajaan. Namun, pada tahun 1950, status negara dependen Kadipaten Pakualaman diturunkan menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Dinas Kebudayaan Kota Jogja, Kadipaten Pakualaman berdiri pada tahun 1813. Pada masa kekuasaan Inggris dengan penyerahan kekuasa oleh Hamengkubono II kepada adiknya, Pangeran Notokusumo, dengan status Pangeran Mertiko. Pangeran Notokusumo kemudian mendapat gelar sebagai KG PAA Pakualam I dengan kediaman di Puro Pakualaman yang berada di sisi timur Kasultanan Ngayuk Yogyakarta. Sejarah berdirinya Pakualaman bermula dari pertikaian Kasultanan Ngayuk Yogyakarta di Mingrat di bawah Sri Sultan Hamengkubono II melawan pemerintah gubernur jenderal Belanda di bawah pengaruh Perancis sesama Raja Longwix Nepolin dari Perancis. Yaitu gubernur jenderal Belanda Hermann William Dundles. Dundles mengirimkan pasukannya untuk menyerang keraton Jogja pada Desember 1810 untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo yang akhirnya berakhir penurunan paksa HB2 dari tahta. Kemudian kekuasaan diberikan kepada GRM Sujono Sarjono yang diangkat sebagai wali raja sebagai gelar Sri Sultan Hamengkubono III. Kemudian pada tahun 1811 kekuasaan kolonial Belanda Perancis di Pulau Jawa direbut oleh Inggris dengan kapitulasi Tuntang 11 Agustus 1811. Koroloni ini dengan jabatan letnan gubernur jenderal Raffles kemudian berusaha mendapat dukungan dari para penguasa lokal. Salah satunya Sultan HB2 yang kemudian mengutus Kapten Robinson ke Jogja untuk mengembalikan HB2 ke tahtanya dan menurunkan HB3 kembali menjadi putra mahkota dengan gelar kanjeng Pangeran Adipati Anom pada tanggal 10 Desember 1811. Akibat dari pertempuran tersebut, Kasultanan Yogyakarta Hadi Ningrat diharuskan menerima konsekuensi salah satunya adalah untuk menyerahkan sebagian daerah kekuasaan kepada Pangeran Notoku Sumo. Saudara Tiri HB2 yang berjasa mendukung Inggris kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Adipati Paku Alam I pada 29 Juni 1813. Ia juga diberikan tanah dan tunjangan, tentara kafileri, hak mengut pajak dan tahan turun-temurun dan tahta turun-temurun. Tanah yang diberikan kepada meliputnya sebuah kemanteran di dalam kota Jogja dan daerah Karang Kemuning yang selanjutnya disebut Kabupaten Adikarto yang terletak di bagian selatan Kabupaten Klonprogo. Mungkin sedikit itu, sedikit cerita, mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf yang pasti pusaka ini kami menghargakan. Barangkali ada yang berminat silahkan komen atau jawab beri kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.